Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekat rahmatnya kepada kita Sehingga kita bisa berjumpa kembali Walaupun dalam keadaan COVID-19 Dan masih Dalam live streaming Youtube mahat ajarnya Salawat seiring salam Semoga selalu terimpahkan Kehariban Habibana Wa Nabiya Naumawulana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada keluarganya, para sahabatnya Dan kita umatnya semoga mendapatkan Syafatnya di Ombudsman Amin Teman-teman sekalian Teman-teman mahasantri dan para Kami semuanya Alhamdulillah pada hari ini kita kembali Dalam secara Kajian rutin saya Lumu mantik Dengan tema Perkembangan ibu mantik Bersama Ustaz Janal Bustomi Semoga beliau selalu Bukan kesehatan Dan manfaat lumunya Sehingga selalu bisa Alhamdulillah beliau Sudah bersama kita Dan sudah siap Untuk memberikan materinya Untuk kita tentang Pertembangan Lumu mantik Bagaimana sejarahnya Dan awal mulai Mungkin nanti Insya Allah akan Dikupas Tuntas Alhamdulillah 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 Insya Allah Maka dari itu Kami himbau kepada teman-teman Semuanya untuk Mencapai Sama Mencapai Point-point Lalu kemudian Nanti Sama Maka itu Siapkan teman-teman Untuk pertanyaannya Untuk Selanjutnya Materi Perkembangan Ilimatik Bagaimana Terima kasih Terima kasih Pembahasan 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 Nah ilmu mantik Ini Mungkin bisa Diperlihatkan Nah Supaya Terlihat Oleh Hadirin Ilmu mantik Ini Sebetulnya Akarnya itu Akar logika itu Sudah ada Pada Masa Filosof Majab Eleat Ya Yaitu Melalui Pikiran Dialektis Jadi Di dalam Pemikiran Dialektis Pemikiran Dialektis Itu Pemikiran Melalui Pengandeian Nanti ada Contohnya Di bawah Nah itu Sudah Melihat Masalah Realitas Dan Perlawanan Asas Pada Realitas Realitas Masalah Realitas Itu Dinyatakan Dalam Konsep Yang ada Itu Ada Dan Yang tidak Ada Itu Tidak Ada Sementara Perlawanan Asas Itu Dinyatakan Di dalam Konsep Yang ada Tidak Mungkin Menjadi Tidak Ada Dan Yang tidak Ada Menjadi Ada Nah ini Pengandeian Itu Seperti Di bawah Itu Jadi Orang itu Mungkin Mengatakan Yang ada Itu Tidak Ada Orang Mungkin Mengatakan Yang ada Itu Tidak Yang ada Sekaligus Ada Dan Keduanya Mustahil Sebab Yang ada Itu Ada Dan Yang tidak Ada Itu Tidak Ada Yang ada Tidak Bisa Dikatakan Tidak Ada Sebab Yang tidak Ada Itu Tidak Ada Kemudian Yang ada Tidak Bisa Sekaligus Ada Dan Tidak Tidak Bisa Sekaligus Ada Dan Tidak Ada Kemudian Yang tidak Ada Bisa Sekaligus Ada Dan Tidak Ada Tidak Tidak Ada Jalan Tidak Ada Jalan Sekaligus Sekaligus Partenides Nah Tetapi Kemudian Yang menjadi Titik api Pemikiran Manusia Itu Menjadi Pemikiran Yang Eksplisit Itu Adalah Kaum Sofisme Kaum Sofisme Dengan Budaya Sofisme Jadi Budaya Sofisme Itu Mereka Itu Kaum Sofisme Seringkali Berkata-kata Dengan Kalimat-kalimat Yang Mengandung Kata-kata Yang Mengandung Beberapa Arti Sehingga Sulit Dipahami Oleh Korit-korit Nah Sebagai Reaksi Dari Budaya Sofisme Itu Kemudian Muncul Socrates Nah Ini Mungkin Bisa Dipindahkan Socrates Itu Dengan Metode Induktif Metode Induktif Metode Induktif Itu Dengan Metode Induktif Dikumpulkanlah Contoh-contoh Begitu Atau Peristiwa-peristiwa Khusus Bisa Diperlihatkan Itu Contohnya Ini Sebab Kalau Tidak Terlihat Agak Ini Jadi Contoh-contoh Disitu Dikumpulkan Atau Peristiwa-peristiwa Khusus Itu Dikumpulkan Misalnya Peristiwa Tempaga Misalnya Itu Bisa Menyalurkan Listrik Kemudian Besi Juga Setelah Dicoba Menyalurkan Listrik Kemudian Terak Menyalurkan Listrik Kemudian Dari Peristiwa-peristiwa Ini Dicari Sifat Umumnya Untuk Diberikan Nama Sifat Umumnya Itu Tempaga Besi Perak Dan Mungkin Yang Lainnya Itu Itu Merupakan Materi Yang Serah Tidak Tembus Cahaya Berkilau Itu Kemudian Disebutlah Logam Sehingga Disimpulkanlah Bahwa Logam Itu Menyalurkan Listrik Nah Ini Definisi Juga Mo'arif Itu Sebagai Respon Terhadap Budaya Sobis Ini Definisi Itu Dibuat Untuk Menjelaskan Suatu Teram Atau Suatu Lapan Sehingga Logam Disimpulkan Bateri Yang Keras Tak Tembus Cahaya Berkilau Dan Memiliki Kondusifitas Sistik Yang Baik Jadi Di Dalam Metode Induktifnya Socrates Mengumpulkan Peristiwa Peristiwa Khusus Untuk Dicarikan Sifat Atau Contoh Contoh Misalnya Di Slide 2 Tapi Ini Sebetulnya Bukan Menjelaskan Yang Berangkan Socrates Begitu Ini Hanya Memberikan Contoh Saja Begitu Dari Pernyataan Atau Dari Metode Induktif Socrates Coba Di Halaman Selanjutnya Itu Ada Contoh 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 Apa Apa Kalimat Alkitab Alkitab Jadi Dun Alkitab Jadi Dun Kemudian Mungkin Disana Ada Al-Mudaris Il-Pastri Al-Muhtin Fairuhu Kasir Alkitab Itu Mubtada Begitu Jadi Dun Itu Qobat Atau Mungkin Al-Katib Jadi Dun Al-Mudaris Pil-Fasli Al-Muhtinu Fairuhu Kasir Itu Dari Makna Maknanya Itu Terlihat Fil-Fasli Kemudian Fairuhu Kasir Begitu Itu Memberitakan Keadaan Kalimat Sebelumnya Sehingga Disebutlah Qobar Diberi nama Qobar Dan Yang Pertamanya Itu karena Di Bagian Pertama Maka Disebutlah Mubtada Mubtada Itu kan Yang Yang Diawalkan Nah Setelah Dilihat Itu Jadi Dun Kemudian Fil-Fasli Fahiruhu Kasir Itu Ternyata Semuanya Menyempurnakan Makna Mubtada Alkitabu Kitab Jadi Dun Baru Al-Mudaris Guru Fil-Fasli Di kelas Fil-Fasli Itu Menyempurnakan Mudaris Al-Muhtinu Yang Berbuat Baik Itu Fahiruhu Kasir Kebaikannya Itu Banyak Nah Itu Menyempurnakan Sehingga Disimpulkanlah Bahwa Khobar Yuti Mumaknal Mubtada Jadi Khobar Itu Menyempurnakan Mubtada Nah Kalau Didefinisikan Itu Kemudian Ya Berkembang Begitu Ada Aturannya Bahwa Definisi Itu Nanti Akan Dibahas Harus Dari Dari Dua Unsur Dan Genus Dan Diferentia Spesifik Atau Sifat Atau Esensi Atau Proprium Sifat Sehingga Kalau Dalam Definisi Itu Bisa Seperti Disitu Al-Kobaru Misalnya Hwa Koulun Yuti Mumaknal Mubtada Suero Ismi Sifat Silah Suero Jadi Khobar Itu Adalah Ungkapan Ya Karena Semuanya Itu Berupa Ungkapan Jadi Duhun Ungkapan Fil Pasri Juga Ungkapan Heru Kasir Itu Ungkapan Yuti Mumaknal Mubtada Itu Yang Menyempurnakan Makna Mubtada Tapi Setelah Diteliti Itu Mubtada Mubtadanya Itu Ternyata Guero Ismi Sifat Tidak Bukan Ismi Sifat Tidak Nah Seperti Itu Metode Induktif Nah Kemudian Setelah Socrates Mengembangkan Metode Induktif Plato Itu Mengembangkan Teori Ide Jadi Dia Mengatakan Nah Ini Bisa Dilihat Selanjutnya Dia Dia Mengatakan Bahwa Ide Itu Adalah Asaat Bentuk Awal Atau Bentuk Mulai Jadi Yang Bersifat Umum Dan Sempurna Sedangkan Individual Duniawi Itu Merupakan Bentuk Ide Yang Tidak Tidak Plata Jadi Ide Adalah Bentuk Awal Atau Model Awal Yang Bersifat Umum Dan Sempurna Sedangkan Benda Individual Duniawi Itu Hanya Merupakan Piruan Tidak Sempurna Ini Saya Beri Contoh Disitu Jadi Model Yang Bersifat Umum Ide Itu Disebut Juga Prototipa 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 Itu Maka Suka Diterjemahkan Warna Awal Prototipe Warna Awal Ini Jadi Prototipe Ini Adalah Model Awal Yang Berifat Umum Dan Sempurna Nah Sementara Benda Individual Duniawi Ini Maksudnya Yang Empirik Kalau Ini Apa Model Tadi Model Awal Yang Bersifat Umum Dan Sempurna Itu Adanya Di Pikiran Ide Ada Di Pikiran Nah Sementara Individual Duniawi Ini Maksudnya Yang Empirik Itu Merupakan Bentuk Keluar Yang Tidak Sempurna Kalau Contoh Disitu Tadi Logam Itu Menyalurkan Distrik Nah Itu Langsung Di Pikiran Itu Ada Kesimpulan Bahwa Logam Itu Menyalurkan Distrik Tapi Tentu Ini Mungkin Tetap Saja Awalnya Dari Ada Peristiwa Tertentu Jadi Diawali Dengan Induktif Juga Saya Kira Nah Kemudian Tembaga Besi Perak Itu Adalah Eksipa Bentuk Tiruannya Nah Ini Tidak Sempurna Kalau Eksipa Itu Tidak Sempurna Ya Karena Tembaga Besi Perak Mungkin Saja Apa Emas Kuningan Dan Sebagainya Dan Mungkin Juga Masih Banyak Logam Logam Yang Lain Nah Itu Maksud Tidak Sempurna Nah Itu Plato Mengembangkan Teori Ide Seperti Itu Nah Kemudian Teori Ini Dikembangkan Oleh Aristoteles Ya Menjadi Logika Ilmiah Jadi Logika Ilmiah Atau Teori Tentang Ilmu Logika Ilmiah Nah Itu Apa Logika Ilmiah Logika Ilmiah Itu Adalah Ilmu Yang Bersifat Apa Praktis Begitu Kemudian Juga Normatif Ya Berupa Aturan Aturan Itu Yang Membahas Hukum Hukum Prinsip Prinsip Bentuk Bentuk Pemikiran Manusia Yang Kalau Dipatuhi Itu Bentuk Bentuk Itu Atau Prinsip Prinsip Itu Atau Hukum Hukum Itu Itu Akan Mengantarkan Kita Kepada Satu Kesimpulan Yang Benar Atau Yang Sah Nah Itu Plato Mengembangkannya Menjadi Teori Tentang Ilmu Atau Logika Ilmiah Mungkin Mungkin Bisa Dilihat Itu Di Halaman Selanjutnya Di Halaman Selanjutnya Itu Jadi Karena Itu Yang Dianggap Sebagai Klopor Ilmu Logika Itu Atau Ilmu Mantik Itu Aristoteles 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 Itu Seorang Filosof Yunani Sedikit Dia itu Lahir Di Stagira Macedonia Tengah Itu Pada Tahun 384 Sebelum Masehi Masih Kanak-kanak Dia sudah Ditinggalkan Oleh Bapaknya Nikomakus Kemudian Di usianya Ke 17 Tahun Ada Satu Versi 18 Tahun Itu Disuruh Untuk Melanjutkan Study Studinya Itu Oleh Bapak Angkatnya Proxinus Kemudian Berangkat Ke Atena Dan Masuk Di Akademi Plato Jadi Belajar Ke Plato Plato Itu Gurunya Maka Tadi Menyempurnakan Teori Ide Plato Nah Itu Selama 20 Tahun Sekitar 20 Tahunan Itu Sampai Plato Meninggal Belajar Di Akademi Plato Itu Itu Teorinya Itu Teori Tentang Ilmu Itu Itu Dikumpulkan Begitu Atau Dihimpun Di dalam Bukunya Yang Terkenal Yang terkenal Dengan Nama Tu Organon Itu Diberi Nama Oleh Muridnya Bukan Oleh Aristoteles Nama Muridnya Itu Andronikos Ya Kalau Tidak Salah Itu Yang Memberi Nama Bukunya Itu Adalah Tu Organon Tu Organon Itu Artinya Alat Atau Instrument Jadi Ini Termasuk Ilmu Alat Begitu Ya Memang Alat Untuk Berpikir Nah Kemudian Melalui Apa Persentuhan Yunani Dengan Islam Atau Islam Dengan Yunani Melalui Kersia Ya Apa Kalau Sekarang itu Bagdad lah Dulu Apa Madain Ya Nah Itu Yang Puncaknya Terjadi Pada Masa Siapa Harun Arasid Ya Dengan Putranya Al-Ma'mun Itu Dilakukan Atau Dengan Dilakukannya Penerjemahan Jadi Penerjemahan Ilmu-ilmu Pengetahuan Yunani Kedalam Bahasa Arab Yang Tentu Ini Tidak Terlepas Dari Peribadi Harun Arasid Itu Sendiri Sebetulnya Ya Dimana Harun Arasid Itu Kan Dipengaruhi Oleh Keluarga Khalid Bin Barmak Jadi Keluarga Khalid Bin Barmak Itu Keluarga Yang Cinta Akan Ilmu Pengetahuan Nah Harun Arasid Itu Sebelum Menjadi Khalifa Belajar Di bawah Atau Belajar Di Ya Persia Di bawah Bimbingan Yahya Bin Khalid Bin Barmak Nah Kalau Khalid Bin Barmak Itu Coba Kita Bisa Bayangkan Itu Keluarga Yang Cinta Pengetahuan Ya Oleh Karena Itu Diangkat Oleh Siapa Ja'far Al-Mansur Ja'far Al-Mansur Khalid Kedua Bani Abbas Itu Sebagai Wajir Pertama Sebagai Wajir Pertama Jadi Yang Melaksanakan Pemerintahan Kalau Sekarang Itu Ya Perdana Menteri Perdana Menteri Itu Khalid Bin Barmak Ini Yahya Bin Khalid Bin Barmak Nah Sehingga Ketika Menjadi Khalipah Dimulailah Penerjemahan Dari Ilmu-ilmu Pengetahuan Yunani Kedalam Bahasa Arab Yang Pertama Kalinya Memang Yang Sangat Dibutuhkan Itu Kedokteran Tetapi Kemudian Filsafat Termasuk Logika Bagian Dari Filsafat Itu Dan Disana Termasuk Karangan Aristoteles Itu Organon Itu Nah Dari Situ Kemudian Logika Yang Di Dalam Bahasa Yunani Itu Disebut Logos Nah Itu Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Dengan Istilah Mantik Ilmu Mantik Karena Seperti Sudah Dijelaskan Kemarin Itu Memiliki Kesamaan Arti Nah Itu Saja Mungkin Apa Perkembangan Ilmu Mantik Itu Jadi Ini Apa Proses Ya Atau Melihat Ilmu Mantik Ya Perkembangannya Seperti Apa Atau Jauh Ya Sebelum Menjadi Ilmu Mantik Jadi Akarnya Tadi Sudah Ada Pada Mantap Elea Itu Di Dalam Pemikiran Dialektis Tentang Realitas Dan Perlawan Asas Pada Realitas Itu Itu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Jelaskan Mengenai Perkembangan Ilmu Mantik Ini Dan Untuk Apa Ya Mungkin Supaya Lebih Berkembang Lagi Begitu Ya Pembahasannya Boleh Kalau Misalnya Ada Yang Mau Dit Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Atas Penjelasannya Tentang Perkembangan Ilmu Mantik Mulai Dari Zaman Plato Hingga Kezamannya Harun Arasid Dan Alhamdulillah Teman-teman Sekalian Apabila Ada Hal Yang Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Lewat Kalau Mencet Live Streaming Youtube Mahat Aljamiah Lalu Nanti Kami Akan Tanyakan Langsung Kepada Ustaz Jenal Mengenai Tema Pada sore Kali ini Yaitu Perkembangan Ilmu Mantik Namun Sebelum Teman-teman Mungkin Ada pertanyaan Dari MC Mengenai Datangnya Ataupun Arun Arasid Yang mempeluari Penenjemahan Teks-teks Dari Yunani Kuna Ustaz Mulai dari Bukunya Tadi Bukunya Azat Ustaz Apa Apakah Ada tanggapan Yang sekiranya Kurang setuju Dengan adanya Program tersebut Dari ulama-ulama Islam pada saat itu Mengenai Diterjemahkannya Apa namanya Ilmu logika Dari Yunani Ke Para bangsa Islam saat itu Saya tidak melihat Ada Ada penolakan Penolakan Terhadap Kegiatan Penerjemahan Ilmu-ilmu Pengetahuan Yunani Terhadap Bahasa Arab Begitu Yaitu yang Dipusatkan Di Baitul Hikmah Jadi Tidak Melihat Ada Penolakan Begitu Karena Yang diterjemahkan Itu sebetulnya Bukan logika Saja Jadi Ilmu-ilmu Kedokteran Begitu Itu Pertama Kalinya Justru Yang diterjemahkan Dan itu Dianggap Satu Ilmu Yang Yang penting Begitu Kemudian Juga Ilmu-ilmu Pengetahuan Lain Siapa Termasuk Karya-karya Galen Begitu Kemudian Siapa Plato Begitu Itu Pokoknya Banyak Ilmu-ilmu Pengetahuan Lain Tetapi Memang Ada Versi Yang mengatakan Bahwa Setelahnya Menjadi Ilmu Mantik Itu Dipelajari Memang Dikatakan Dipelajari Oleh Ulama-ulama Muslim Ya Oleh ulama-ulama Muslim Nah Tetapi Ada versi Yang mengatakan Bahwa Ulama-ulama Kalam Ya Dan Ulama-ulama Usul Itu Katanya Membuat Sendiri Prinsip-prinsip Dan Substansi Ilmu Mantik Itu Jadi Bukan Merupakan Ilmu Logika Yang Dikarang oleh Aristoteles Begitu Ya Ada Versi Yang Menyatakan Begitu Ya Dan Bahkan Di Dalam Apa Proses Pengambilan Buku-bukunya Juga Buku-buku Yunanenya Itu juga Ada 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 Lebih dari Satu versi Gitu Ya Ada yang Mengatakan Ya Apa Manuskrip Manuskrip Itu Di Di Apa Dibeli Begitu Ya Ke Kerajaan Romawi Itu Di Eropa Ya Tetapi Juga Ada Itu Yang Menyatakan Bahwa Sebetulnya Apa Dianggap Sebagai Balas budi Terhadap Keluarga Apa Khalid bin Barmak Itu ya Karena kan Khalid bin Barmak Itu Oleh Sebagian Itu Dianggap Bukan Bukan Islam Itu Ya Dianggapnya Sebagai Orientalis Begitu Nah Itu Jadi Ada Ada Persi Memang Yang Menyatakan Begitu Jadi Seolah-olah Menolak Ya Seolah-olah Tidak Tidak Respek Begitu Ya Terhadap Logika Aristoteles Ya Bahkan Kan Kemudian Di dalam Perkembangannya Pendetapan Hukum Terhadap Apa Mempelajari Ilmu Mantik Itu juga kan Ada yang Mengharamkan Begitu Ya Ada yang Mengharamkan Itu Imam Nawawi Dan Ibnu Solah Nah Itu Dan mungkin Juga Itu yang Yang ditulis Saja Misalnya Mungkin Saja Ada ulama-ulama Lain Ya Yang Sama Begitu Pendapatnya Bahwa Mempelajari Ilmu Mantik Itu Itu adalah Arab Mungkin Melihat Ya Karena Mungkin Yang Menerjemahkan Yang pertama Apa Ilmu Mantik Itu kan Berasal dari Yunani Bukan dari Islam Begitu Kemudian Juga Yang Menerjemahkan Itu kan Banyakan Agamanya Kristen Begitu Ya Mungkin Kalau Itu kan Masalahnya Kenapa Tidak Umat Islam Kalau Saya Melihat Ya Karena Menerjemahkan Itu kan Perlu Kemampuan Dua Bahasa Bahasa Yunani Dengan Bahasa Arab Waktu itu Nah Mungkin Yang Kebetulan Mengetahui Bahasa Atau Memiliki Keahlian Untuk Menerjemahkannya Itu Kebetulan Orang Kristen Kebanyakannya Ya Jadi Memang Ada Seperti Apa Seperti Penolakannya Tapi Kalau Dilihat Sekarang Itu Di dalam Ilmu Mantik Sama Dengan Yang Di Itu Organon Jadi Intinya Terkait Ide Begitu Kemudian Keputusan Proposisi Kemudian Istidlal Begitu Argumentasi Jadi Itu Kan Iya Jadi Menurut saya Tidak Tidak Ada Bedanya Ya Ada Beda-beda Sedikit Tentu Ya Di dalam Perkembangan Itu Ya Tentu Ada Beda Ya Itu Kan Logika Aristo Juga Itu Tidak Langsung Berkembang Semuanya Gitu Tapi Bertahap Gitu Ya Makanya Kan Ada Istilah Logika Lama Ya Ada Logika Baru Logika Baru Itu Yang Kemudian Berkembangnya Kemudian Nah Kemudian Untuk Membedakannya Dengan Logika Yang sudah Ada Pengaruh Para Filosof Arab Logika Suposisi Itu Disebutlah Logika Baru Dan Logika Lama Itu Logika Antik Misalnya Dengan Dengan Istilah Jadi Ya Kalau Perubahan Sedikit Sedikit Ada Seperti Di Dalam Ya Kan Kalau Proposisi Itu Kan Pernyataan Yang Utuh Itu Pernyataan Yang Utuh Di Situ Itu Kalau Di Dalam Ilmu Mantik Yaitu Sudah Pendekatannya Bahasa Arab Jadi Susunannya Sudah Bahasa Arab Sehingga Akan Berbeda Dengan Bahasa Indonesia Misalnya Atau Mungkin Bahasa Inggris Dan Sebagainya Ya Kalau Di Dalam Bahasa Indonesia Itu Kan Biasanya Subjek Predikat Itu Ada Kata Penghubung Ada Kopula Jadi Masjid Itu Besar Atau Manusia Adalah Ewan Misalnya Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Enggak Langsung Atau Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Al Inksan Hayawan Nah Seperti Itu Paling Ada Perbedaan Perbedaan Sedikit Tetapi Dalam Prinsip Dan Substansinya Saya Kira Sama Dan Kebanyakan Orang Berbicara Logika Itu Ya Intinya Tiga Tentang Ide Begitu Kemudian Putusan Kemudian Argumentasi Terima kasih Jawabannya Mungkin Mungkin Sebelum Kita Lanjut Diskusi Ada Pertanyaan Dari Pemirsa Di Youtube Dari Ibu Hasana Bismillah Izin Bertanya Ustaz Apakah Perkambangan Zaman Mempengaruhi Perkambangan Imlomantik Sendiri Ini Mungkin Mengenai Tadi Tadi Sebelumnya Kan Sudah Sudah Dijawab Ini Sudah Ada Jawabannya Jadi Perubahan Perubahan Sedikit Ada Tadi Seperti Tadi Itu Kemudian Juga Misalnya Pada Siapa Aristoteles Aristoteles Itu Kan Itu Hanya Mengembangkan Ini Siapa Namanya Silogisme Kategoris Misalnya Nah Tetapi Kemudian Ada Yang Mengembangkan Silogisme Hipotetis Ya Nah Itu Kan Sudah Sudah Ada Perubahan Perubahan Kemudian Juga Tentang Definisinya Itu Sebetulnya Secara Lengkap Ya Secara Ya Bisa Dikatakan Sempurna Itu Bukan Dari Aristoteles Tetapi Ada Perkembangan Dari Porphyrius Ya Ada Perkembangan Dari Porphyrius Ya Kemudian Juga Porphyrius Itu Mengembangkan Apa Tentang Alkuliat Alhomsah Ya Itu Yang Genus Species Ya Kemudian Diferensi Diferensi Spesifik Ya Kemudian Proprium Kemudian Aksiden Itu Yang Mengembangkannya Porphyrius Ya Di dalam Bukunya Apa Aissa Gogen Ya Kalau tidak Salah Pokoknya Pengungkapannya Itu Kalau dalam Bahasa Arab Itu Isagoji Ya Isagoji Nah Itu Jadi Ada Perkembangan Perkembangan Kalau Itu Berkembang Bukan Hanya Logika Murni Tetapi Juga Menjadi Ada Siapa Logika Fisika Logika Fisika Induktif Murni Murni Siapa Francis Bakon Kemudian Sebaliknya Deduktif Ya Itu Kepemikiran Pemikiran Tadi Kalau Yang Tadi Itu Dari Socrates Induktif Kalau Aristoteles Itu Dari Plato Plato Itu Deduktif Kemudian Menjadi Deduktif Silogisme Ya Artinya Silogisme Itu Deduktif Tetapi Deduktif Itu Bukan Silogisme Silogisme Itu Adalah Wujud Deduksi Yang Sempurna Yang Lebih Sempurna Itu Juga Ada Descartes Itu Mengembangkan Metode Ini Matematika Logika Matematika Deduktif Murni Ya Kemudian Juga Dikembangkan Kedalam Pendidikan Termasuk Kedalam Tata Bahasa Arab Nah Itu Ya Jadi Ada Pembelajaran Deduktif Ada Pembelajaran Induktif Itu Oleh Herbat Ya Nah Itu Jadi Ada Perubahan Perubahan Tapi Sedikit Termasuk Dalam Struktur Silogisme Juga Ada Perbedaan Kalau Di Barat Itu Itu Diawalinya Dari Premis Mayor Kemudian Minor Baru Konklusi Jadi Misalnya Semua Binatang Itu Memiliki Mata Nah Itu Mayor Kambing Itu Binatang Itu Minor Maka Kambing Memiliki Mata Begitu Nah Itu Kalau Di Barat Itu Seperti Itu Jadi Diawali Dengan Premis Mayor Tapi Kalau Di Arab Tidak Kalau Di Arab Itu Premis Minor Diawalinya Dalam Strukturnya Itu Ya Premis Minor Jadi Kenapa Kambing Memiliki Mata Ya Karena Kambing Itu Binatang Ya Semua Binatang Itu Memiliki Mata Maka Kambing Itu Memiliki Mata Terima 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 kasih Jawabannya Semakin Menarik Teman-teman Sekalian Diskusinya Dan Apa Namanya Semakin Sini Semakin Tinggi Dan Harus Sering-sering Baca Dan Harus Sering-sering Memahami Tentang Ilmu Matik Dan Logika Nantinya Ini Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Ibu Fahirani Bismillah Izin Bertanya Ustaz Dalam Perkembangan Ilmu Matik Apakah Banyak Pertentangan Dari Kaum Barat Jika Ada Seperti Apa Alasan Pertentangan Dari Kaum Barat Bahwa Bukan Begitu Saya Tidak Melihat Ada Pertentangan Dari Dari Kaum Barat Begitu Tidak Ada Pertentangan Bahkan Si logisme Yang Diawali Dengan Premis Minor Tadi Yang Ditetapkan Atau Menjadi Karakteristik Paralogisi Arab Itu Dipuji Oleh Ilmuwan Barat Bahwa Itu Adalah Yang Lebih Memudahkan Proses Pemikiran Proses Pemikiran Jadi Memang Kan Bisa Dirasakan Coba Semua Binatang Itu Memiliki Mata Kalau Saya Bertanya Begini Kan Ada Pernyataan Bahwa Kambing Itu Memiliki Mata Misalnya Kambing Itu Memiliki Mata Ditanya Kenapa Kambing Memiliki Mata Itu Langsung Menjawab Semua Binatang Memiliki Mata Kayak Ada Jedah Kambing Itu Binatang Maka Kambing Itu Memiliki Mata Berbeda Dengan Ditanya Begini Ini Arab Kenapa Ada Pernyataan Kambing Itu Memiliki Mata Ditanya Kenapa Kambing Memiliki Mata Karena Kambing Itu Binatang Langsung Kambing Itu Binatang Dan Semua Binatang Itu Memiliki Mata Maka Kambing Memiliki Mata Makanya Dikuji Bahwa Struktur Silogisme Arab Mantik Itu Lebih Memudahkan Di Dalam Terima kasih Atas Jawabannya Semoga Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Revani Dan Fahirani Nanti Silahkan Dibaca Baca Lagi Kalau Masih Ibu Tadi Mengenai Adanya Fatwa Haram Dari Ulama Islam Mungkin Saya Mau Tahu Tanggapan Tentang Pengharaman Dari Ilmologika Ini Sebetulnya Nanti Ada Pembahasannya Di Dalam Hukum Mempelajari Ilmu Mantik Tetapi Tidak Apa-apa Sekarang Karena Ditanyakan Jadi Kalau Saya Dipinta Menanggapi Apa Menurut Saya Mempelajari Ilmu Mantik Menurut Saya Sunat Makad Saking Penting Jadi Mempelajari Ilmu Mantik Sunat Mu'akad Sangat Penting Jadi Ditekankan Untuk Dipelajari Kenapa? Karena Manfaatnya Besar Coba Kalau Manfaat Dari Ilmu Mantik Atau Kegunaan Ilmu Mantik Melatih Daya Pikir Kita Meningkatkan Pemikiran Kita Itu Apakah Bukan Sesuatu Yang Penting Yang Sangat Bermanfaat Karena Al-Quran Itu Selalu Banyak Menanyakan Apalah Takkilun Apalah Tata Pakarun Tidaklah Kamu Berakal Tidaklah Kamu Berpikir Maksudnya Begitu Atau Hadis Menyuruh Untuk Berpikir Kalau Ilmu Mantik Meningkatkan Daya Pikir Melatih Kita Berpikir Kemudian Daya Pikir Kita Meningkat Itu Saya Kira Sangat Bermanfaat Dan Sangat Ditekankan Untuk Mempelajari Ilmu Mantik Nah Ada pun Yang Berpendapat Bahwa Ilmu Mantik Itu Haram Tentu Kita Harus Mengetahui Apa Alasan Haram Saya Tidak Memperoleh Alasan Kenapa Haram Tapi Saya Hanya Menduga Duga Saja Mungkin Karena Bukan Berasal Dari Islam Dari Yunani Kemudian Mungkin Yang Penterjemahnya Lagi Bukan Islam Tapi Kan Itu Tidak Masalah Ilmu Itu Kan Walaupun Dari Cina Saja Itu Kan Utnubul Ilma Walau Bisin Jadi Yang Penting Ilmu Itu Bermanfaat Dan Di Dalam Ilmu Logika Apalagi Di Dalam Ilmu Mantik Seperti Sulamun Naurok Atau Di Dalam Me'iarul Ilmi Fil Mantik Itu Tidak Melihat Ada Hal-hal Yang Bisa Merusak Kita Tetapi Justru Sangat Bermanfaat Karena Itu Merupakan Prinsip Prinsip Dan Hukum Hukum Bagaimana Akal Kita Bekerja Apakah Itu Memahami Konsep Atau Memahami Hukum Konsep Dan Mempertahankan Atau Berargumentasi Atas Satu Putusan Nah Itu Sangat Bermanfaat Dan Saya Berpendapat Tadi Sunat Karena Haram Haram Harusnya Didasarkan Pada Doror Pada Bahaya Baru Menentukan Haram Kalau Tidak Ada Bahayanya Tidak Bisa Menentapkan Haram 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 Harus Didasarkan Adanya Bahaya Dan Saya Tidak Melihat Bahaya Di Dalam Ilmu Mantik Justru Kemanfaatan Yang Besar Terima kasih Cukup Jelas Mengenai Jawaban Mungkin Nanti Akan Lebih Dikupas Lagi Mungkin Ini Terakhir Sebelum Kita Tutup Mengenai Kita Korelasikan Kedalam Bangsa Indonesia Secara Khusus Tentang Perkembangan Ilmu Mantik Yang Nantinya Ke Indonesia Tadi Kan Ada Fatwa Haram Dari Ulama Yang Saya Kira Itu Ulama Yang Sangat Berpengaruh Bahkan Pendapat-pendapatnya Banyak Dipakai Oleh Pusat-usat Indonesia Di Jaman Sekarang Lalu Bagaimana Melihat Fatwa Haram Tadi Mengenai Pertambangan Ilmu Mantik Di Indonesia Apakah Sangat Berpengaruh Saya Melihat Lumayan Pengaruhnya Dan Banyak Orang-orang Di Indonesia Yang Kelihatnya Tidak Begitu Senang Terhadap Ilmu Mantik Atau Melihat Sebelah Mata Terhadap Ilmu Mantik Itu Atau Mungkin Juga Bukan Karena Itu Atau Mungkin Karena Sulit Atau Menganggap Sulit Dan Kemudian Berkesimpulan Bahwa Biarkanlah Yang Berpikir Itu Orang Lain Yang Mengalami Kesulitan Itu Orang Lain Kan Kebanyakannya Orang Itu Maunya Enak Saja Jadi Mau Instan Tidak Mau Berpikir Itu Bahkan Menganggap Bahwa Berpikir Itu Hanya Tugas Filosof Misalnya Padahal Semuanya Harus Berpikir Dan Kalau Bisa Semuanya Menjadi Filosof Ya Nah Itu Karena Memang Dan Saya Juga Sering Membaca Begitu Ya Komentar Komentar Orang Indonesia Begitu Ya Termasuk Terhadap Misalnya Imam Gojali Ya Pernyataan Imam Gojali Yang Mengatakan Bahwa Kalau Tidak Menguasai Ilmu Mantik Itu Perlu Dipertanyakan Keilmuannya Oh Oh Itu Imam Gojali Sebelum Apa Imam Gojali Sebelum Bertasawuf Katanya Imam Gojali Bertasawuf Dan Sebagainya Pokoknya Ada Banyak Apa Ungkapan Ungkapan Yang Kelihatannya Tidak Begitu Senang Terhadap Ilmu Mantik Begitu Ya Tapi Mungkin Karena Tidak Tahu Sebenarnya Seperti Apa Ilmu Mantik Itu Itu Mungkin Ada Ada Pengaruhnya Tapi Saya Melihat Itu Sebetulnya Ini Pengaruh Ini Tapi Saya Juga Kalau Menyatakan Bahwa Ulama Sekelas Siapa Imam Nawawi Kemudian Siapa Ibnu Solah Hanya Terpengaruh Oleh Pernyataan Atau Apa Yang Disebut Dengan Aliran Batini Dulu Saya Kira Enggak Juga Makanya Saya Bingung Kenapa Berpendapat Seperti Itu Wabnus Solah Iwan Nawawi Haroma Kan Itu Di Dalam Sulam Munawrok Wabnus Solah Iwan Nawawi Haroma Wakola Kaumun Yang Bagi Ayu Lama Jadi Ibnu Solah Dan Imam Nawawi Katanya Mengharamkan Tapi Saya Juga Perlu Mempertanyakan Apa Betul Enggak Gitu Ya Imam Nawawi Dan Ibn Solah Seperti Itu Atau Hanya Isu Saja Terlebih Alasannya Tidak Ada Tidak Tidak Ada Ya Kan Bagusnya Itu Ada Alasannya Kenapa Haram Begitu Ya Kenapa Haram Disitu Tidak Ada Alasannya Nah Itu Jadi Itu Memang Ada Pengaruh Bahwa Orang Orang Apa Berusaha Mempengaruhi Ya Untuk Menyanyiakan Akal Ya Tujuannya Supaya Mereka Memang Manut Kepada Imam Mereka Ya Imam Mereka Itu Juga Dikatakan Oleh Imam Al-Ghuzali Di Dalam Bukunya Mi'yarul Ilmi Pil Mantik Nah Di Indonesia Ada Gitu Ya Banyak Bahkan Sepertinya Yang Kurang Apa Respek Gitu Ya Atau Kelihatannya Tidak Begitu Suka Terhadap Ilmu Mantik Tapi Ilmu Mantik Di Pesantin Pesantin Itu Dianggap Ilmu Yang Tinggi Itu Ya Saya Juga Kan Belajar Sulam Menor Di Pesantin Tetapi Tidak Sampai Paham Kalau Saya Sampai Kenal Di Pesantin Itu Kebanyakannya Menalar Menalar Tapi Alhamdulillah Sekarang Itu Kalau Baca Tidak Begitu Susah Talaran Talarannya Ingat Kembali Terima kasih Jawabannya Semoga Semakin Menambah Kepahaman Kita Terhadap Materi Kali Ini Mungkin Sebelum Ditutup Ada Klasik Statemen Mengenai Materi Kali Ini Dalam Intinya Apa Statemen Pokoknya Jangan Dulu Percayalah Terhadap Isu Isu Begitu Atau Istilah Sekarang Itu Hoax Termasuk Tentang Ilmu Mantik Itu Jadi Harusnya Tahu Dulu Pelajari Dulu Seperti Apa Ilmu Mantik Kalau Tidak Masuk Tidak Mempelajari Tidak Berusaha Memahami Bagaimana Kita Tidak Bagaimana Kita Akan Tahu Begitu Tentang Sesuatu Itu Itu Sajalah Alhamdulillah Teman-teman Sekalian Pemirsa Semuanya Materi Pada Hari Ini Tentang Perkembangan Ilmu Mantik Telah Diterangkan Telah Dijelaskan Secara Tuntas Semoga Diberikan Kepahaman Untuk Kita Semuanya Dan Mungkin Tidak Puas diri Harus Lebih Lebih lagi Membaca Bahkan Apa namanya Memahami Tentang Apa itu Ilmu Mantik Dan Perkembangan Seperti apa Dan Pada intinya Mungkin Benar Apa namanya Apa namanya Perkembangan Mulai dari Yunani Kuno Ataupun Dari Yunani Zamana Plato Dan Diteruskan oleh Muridnya Aristeles Baru Berkembang Di Peradaban Islam Mulai dari Khalifah Arun Harashid Kemudian Diteruskan kembali oleh Ja'par bin Mansur Dan Nantinya Ada Ulam-ulamai Lain Yang Mengkaji Lebih Lanjut Dari Kalangan Usuliyah Dan Sebagainya Mungkin Itu saja Mengenai Kajian Sore Kali Ini Semoga Kita Semua Mendapatkan Manfaat Apa-apa Yang Diterangkan oleh Ustaz Zenal Dan Semoga Nantinya Semakin Menambah Semangat Kita Tentang Mengikuti Kajian Ulamantik Bersama Ustaz Zenal Bustami MAG Dan Semoga Beliau juga Dibikan Kesehatan Terima kasih Itu saja Saya Saku Moderator Ataupun MC Pada Sarih hari ini Mohon undur diri Dan Mohon maaf Bila ada Kata-kata yang Kurang berkenan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh